Memang ada kalimat yang mengatakan orang itu belum berbicara, belum apa, melihat wajahnya aja sudah menyenangkan hati kita. Nah termasuk diantaranya beliau di sebelah kanan saya ini. Beliau dereng ngendikan, dereng ceramah, dereng tausiah, dereng nopo-nopo, baru naik atas bangung melihat wajahnya. Ati Rosone Koyo disiram Banyu Es Rosone, Masya Allah. Adem. Utang lali, masalah lali, problem semuanya lupa. Bahkan saya lupa kalau malam hari ini saya bawa anak, bawa istri, saya lupa malam hari ini. Gara-gara melihat beliau ini. Nanti kalau beliau sudah turun, aku kiri dengan mana karena aku cukup. Lali kapeh. Karena utang-utang sudah aku lali. Dan semoga yang menghutangi saya juga ikut lali. Kita akan dengarkan tausiah, mau itu terhasanah dari beliau, yang kita muliakan, yang kita hormati, guru kita. Akhirnafillah Al-Mukarram, K.H. Anwar Zahid, pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah dari Bojonegoro, Jawa Timur. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Saluh ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Yang putra disebut santri wan. Yang putri disebut santri wati. Gak enak rasanya. Santri putri kok diwati? Kan gak bahaya. Gak enak itu. Yang putra disebut santri wan. Padahal wan yang berada di akhir kata itu biasanya punya makna yang mempunyai. Ilmu wan itu yang mempunyai ilmu. Hartawan yang mempunyai harta. Wartawan yang mempunyai warta. Lah kalau santri wan berarti yang mempunyai santri. Gus Wahim santri wan. Yang gak enak itu kalau tai wan. Ini santri putra santri putri. Serius ini. Kapan kuyuk walat. Awalan. Monggo sarang-sarang ganti ikhlas. Mau suratul fatihah. Tawassul tabarruk. Datang sedaya masyayikh kediri khususnya masyayikh peloso khususipun. Allah yarham simbah di Haji Ahmad Jazuli Uthman. Soho simbah nyai khajah radiyah. Muko-muko kulapan jenengan sedoyong. Lu meberan maslahah manfa ahlan barakahipun. Al-Fatiha. A'udzubillahiminasyaitonirrajimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahimim. Maliki yawmiddin. Iyakan abudu wa iyakan asta'imu. Dina syiratul mustaqin. Syiratul ladzina an'amta alihim. Ghayril maghzubi alihim. Walawdollin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Mudah mudahan. Majlis yang kita ikuti bersama ini. Menjadi wahana turunnya. Hidayah. Ma'unah. Ma'firah. Rohmah. Barokah. Dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat yang telah dilantunkan bersama-sama. Semoga bisa menjadi sarana. Makin bertambahnya mahabbah. Kecintaan kita kepada Rasulullah. Menguatkan himmah kita. untuk lebih bisa meneladani Rasulullah. Fi akwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Sehingga kita layak digolongkan sebagai umat ijabah. Yang berhak mendapatkan syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah dan santri putra-santri putri. Sejujurnya sungguh sangat-sangat tidak muktaudol makom. Kalau saya didapuk untuk berceramah di pelosos ini. Saya masuk pelosok itu. Ngerasa kayak. Anaan kucing melebu nang kandang macan. Jadi apalagi tadi sama Habibidin yang memang sengaja enggak saya sebut dari tadi. Sengaja. Biar musuh bebuyutan kita itu makin dalem. Karena aku kalau udah ketungkangen dan rindu sama beliau itu dalem banget. Beliau nyebut saya diminta untuk memberikan tausiyah atau mawa'idah hasanah. Sungguh sekali lagi sangat tidak muktaudol makom tidak muktaudol hal. Bukan tempat saya Habib mohon maaf. Apalagi di sini ada Gus Kausar yang merupakan idolanya kaum milenial. Sudah terkenal di dua dunia. Baik dunia nyata maupun dunia maya. Bukan hanya di alam dunia sampai di alam kubur. Maka saya hanya akan sekedar ngomong-ngomong sak kene'e karo cerita-cerita mawon. Yang kedua saya memang sengaja niat sorogan. Jadi saya datang ke pelosok ini enggak bakal kasih ceramah. Saya niat sorogan. Saya santri sorogan kepada masyayikh pelosok. Namanya sorogan nanti kalau yang saya sampaikan salah kok Gus Kausar diem saja. Maka yang dosa Gus Kausar. Tidak santri sorogan ke kiai. Itu meskipun salah kan enggak dosa. Tetap dapat hikmah. Tetap dapat barokah. Ini hebatnya pondok pesantren. Pokoknya sampeyan yang pondok. Ngajini mempeng. Manut sama kiai. Mesdi barokah. Salah-salah dikit. No problem. Orang apa-apa. Bahasa Inggrisnya no. What-what. Lekan orang bahasa Inggrisnya no. Apa bahasa Inggrisnya what. Orang apa-apa kan no what-what. Salah sidik-sidik orang apa-apa. Nakal sidik-sidik orang apa-apa. Yang penting ngajini mempeng. Manut kiai. Maka kiai mulang santrini. Dan gini majlis. Pas nerang nobab tahrimul gosob. Keharamannya gosob ini. Al gosobu utawing gosob. Iku minal kabairi. Tetap setengah sangking jumlahe. Piro-piro doso gede. Dadi. Gasap kui doso gede yona. Lekiainya habis ngajar. Turun mau pulang. Sandale hilang. Senggasap ya santrini. Lungu nukui. Santri senggasap. Sandale kiai itu barengmu. Due pabrik sandal. Mulanya santri-santri saman. Lek kepengen dati juragan sandal. Sandale goskausar sikati kabir. Malah nuwun sewu. Kadang-kadang ada ustad yang ngajar santrinya itu. Salah-salah sikati tetap barokah. Santrinya itu tetap dapet barokah. Pas nerang no babto haro. Al mautai banyu al kathiru kang akeh iku kulatani banyu kang ono rongkulah. Jadi santri-santri. Banyu akeh sengkenonggo sesuci ku iku duwano rongkulah. Santrinya tanya. Pak Ustadz. Rongkulah ni ku pinten. Sek, se, se, se. Ngejoto kan takon naik. Tak bukak no sarai. Rungok ni. Wal kulatani utawirongkulah. Iku khom sumi atiritelin. Lima ngatus kati. Bagdadiyin kang bong som bagdad. Ustadz urung tau no bagdad. Santrinya kan nguber. Pak Ustadz. Lima ngatus kati bagdad ni ku sak pinten. Rauh saka kentakon. Barokah-barokah. Kasrotus soal alamatu sial. Ustadz urungkulah. Ustadz urungkulah. Barokah-barokah. Padahal Ustadz urungkulah paham. Lungu ini santri se, ngaji. So, tekan mba gdad. Ustadz urungkulah tau tak mba gdad. Ngunukui. Nerang nomaneh bab sholat kosor. Almasafatu utawi pelakon jarak perjalanan. Alatikang tuk soru kang geno den kosor. Geno den ringkas. Apa assolatu sholat fihaing dalam lati masafah. Iku marhala tani. Rang marhala. Jadi, Uwe lungu oleh ngosor sholat. Uwe lungu muwes ono rang marhala. Santri ini tako. Pak Ustadz. Rang marhala ni ku pinten. Jotokak tako ai. Rungu kedi se. Sarai. Bukaneh sarah. Andalaneh Ustadz kan sarah. Rapaham yowes pokokai sarah. Wal marhala tani utawi rong marhala. Iku sitata asyaro ono 16. Apaneh farsakon pose. Loh kelo. Krungu. Rong marhala kuwi 16 pos. Padahal pos mba gdad ora podo. Karo pos kediri. Loh naik pos kediri. Si opemaneh wayah pilkada. Ono pos gulkar. Ono pos pdip. Ono pos gosalam pkb. Yukus fahim barang. Yukus kausar yoyo. Ono pos gerendra. Tapi nyatanya santri ini. Ya panggah oleh bah. Rokah. Allahumma salli ala muhammad. Masya Allah. Kulau ini aku bingung. Apa cerita apa. Ngaji nunggu ini pulau ini. Subhanallah. Pokoknya. Pondok pesantren itu merupakan solusi. Di saat. Pilar-pilar utama pendidikan di Indonesia ini mulai kehilangan fungsi. Pondok pesantren. Pondok pesantren adalah. Solusi. Apa pilar-pilar utama pendidikan. Setidaknya ada tiga. Satu. Sekolahan. Dua. Lingkungan masyarakat. Tiga. Orang tua. Ini tiga-tiganya sudah mulai kehilangan fungsi. Pertama. Sekolahan. Kalau sekolah-sekolah itu misi dan tujuannya adalah membentuk kader dan mencetak generasi yang berakidah kuat dan berakhlakul karimah. Karena rasa-rasanya sekolah-sekolah yang ada itu bisa dibilang gagal. Kita sering mendengar degradasi moral, dekadensi moral, di kalangan pelajar. Sampai maaf-maaf tawuran antar pelajar. Sampai ada yang kena narkoba, bahkan ada yang kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Karena sekolah-sekolah formal itu bukan pendidikan karakter. Rasa-rasanya kok enggak ada ya. Lembaga-lembaga pendidikan di luar pesantren yang syarat masuk dan diterima menjadi murid di situ harus berakhlakul karimah. Sampai pun perguruan tinggi. Itu kayaknya kok enggak ada. Syarat diterima harus berakhlakul karimah. Ya karena memang bukan lembaga karakter. Walaupun nakal kayak apa yang penting lulus tes bisa membayar ya diterima. Bahkan maaf-maaf suka balapan liar kerjaannya mendem. Asal lulus tes bisa membayar ya diterima bahkan maaf-maaf untuk menjadi sarjana agama. Yang penting bisa menyelesaikan tugas, menyelesaikan skripsi. Ya sarjana agama walaupun dia nakal. Pernah memperkosa tiga ibu kos dan menghamili tujuh pembantu. Misalnya ini. Lo yang penting skripsinya selesai. Ya karena memang bukan... Wes tau gak usah ngguyu seh engkoseh. Karena bukan lembaga karakter. Ini sekolahan-sekolahan rasa-rasanya kalau targetnya itu mencetak generasi yang berkarakter, berakhlakul karimah. Rasa-rasanya udah bisa dibilang gagal. Apalagi kalau di sekolah itu banyak sekali jam yang paling disukai oleh murid dan santri. Bukan jam matematika bahasa Inggris tapi jam kosong. Jadi ini kegagalan fungsi sekolahan. Terlebih di era digitalisasi. Kalau gak difilter dengan baik HP yang sering disebut dengan setan gepeng. Setiap tangan sudah pegang ini dampaknya luar biasa. Indonesia ini peredaran HP itu empat kali lipat jumlah penduduk. Ngeri. Kalau gak difilter gawat. Sekarang banyak anak-anak yang udah keranjingan judi online. Ngeslot. Bahkan ada yang sampai terlibat prostitusi online. Loh bener ini dampak negatifnya HP. Jahatnya HP itu sampai di kalangan Kiai itu susah dibedakan. Antara mana yang Kiai dan mana yang bukan Kiai. Kalau Kiai dulu. Itu tangannya masuk saku. Ditarik keluar seret ngelewer tasbeh. Kiai dulu. Kiai dulu. Kiai sekarang. Tangan masuk saku. Ditarik ngelewet. Yang keluar apa? Itu juga yang bikin barokah agak berkurang. Orang bener. Ngurangi barokah. Sekarang baca Quran aja pakai HP. Gak atik wudhu. Kalau orang dulu kan pegang mushaf. Wudhu dulu. Wudhu. Wudhu itu barokah. Wudhu itu ibadah. Terus mendeme mushaf. Menyekel. Itu kan pahala. Kadang baca ayat Quran di HP itu sambil meloder. Mentat, ngentutur, tetot. Ya tergantung ukuran bokong. Kalau tipis ya tit. Kalau sedangkan tet. Kalau besar tot. Kalau kandel ya. Itu baca ayat Quran. Masyarakat Indonesia itu termasuk gila sama HP. Jumlah penduduk dengan HP itu lebih banyak HP. empat kali lipat. Bahkan kabarnya di Indonesia. Demeti lo nyekel HP. Loh iya. Sampai belum pernah dengar cerita ya. Jadi malam-malam di kuburan. Itu ada perempuan pakaiannya putih-putih. Tengah malam. Ini penjaga makam ini penasaran. Ini uang apa sundel bolong. Didekati ya. Penjaga makam itu kendel-kendel. Begitu dekat ternyata uang. Ditanya. Mbak. Pengi-pengi kok ada kuburan? Apa jawabnya dia? Aku chattingan ambil kancaku pak. Ya chattingan, ya chattingan. Tidak ada kuburan. Loh. Tidak ada sinyal lho pak. Mulanya aku munggah. Tidak ada kuburan tidak ada sinyal. Sundel bolong HP-an. Ini satu sekolah. Dua. Lingkungan masyarakat. Rasa-rasanya lingkungan masyarakat kita saat ini sudah tidak kondusif untuk bisa memupuk. kembangkan anak-anak kita dalam hal pendidikan. Saya ulang. Lingkungan masyarakat kita sekarang itu sudah tidak kondusif untuk menumbuh kembangkan pendidikan anak-anak kita. Beda sama zaman dulu. Ya adik-adik santri sampaian belum lahir. Zaman dulu itu di lingkungan masyarakat namanya khataman Al-Quran itu hampir tiap minggu terdengar. Tiap malam Jum'ah, malam Senen. Itu baca maulid. Ad-diba'i, al-barjanji. Orang dulu bilangnya dibaan, berjanjen, serokolan. Karena disitu ada asrokol badru itu serokolan. Sekarang kan udah hampir senyap. Budaya-budaya Islam seperti itu. Ya weh, pada meneng ya. Bingung aku. Lingkungan masyarakat kita itu sekarang sudah terkontaminasi dan udah kena polusi yang lebih ke arah duniawi. Kalau dulu habis maghrib di perumahan-perumahan itu terdengar orang germeng-germeng baca Al-Quran. Sekarang kalau habis maghrib itu yang rame orang tiktokan. Betul? Maka sekali lagi lingkungan masyarakat kita udah nggak kondusif. Sepi saya ini. Masjid-masjid makin gede tapi jamaahnya sepi. Kalau zaman dulu masjid kecil, musholak kecil, jelek. Tapi jamaahnya selalu penuh. Saya ini masih bangun masjid kegeden. Kebesaran masjidnya gede. Jamaahnya itu satu sof itu nggak penuh. Akhirnya masjidnya lodok. Padahal lo popo yang lodok itu enak. Enak sih ngepres-ngepres. Lo sampeyan nganggu peci kok lodok. Ayo gesalam nggak yuk mencolot. Apa emangnya nganggu BH lodok. Berosot. Masjid itu apa yang sesek-sesek. Makanya saya kalau ngaji di kampung-kampung tak bilangin itu masyarakat. Daripada jamaah satu sof nggak penuh. Bikin masjid nggak usah gede-gede. Entai-entai duit. Gawian dowon jelantironewes. Paling ramai ini Jumatan kalau sholat di gelari terpal beres. Sudah tidak lagi kondusif. Maka harus ke pondok pesantren. Allahumma salli'ala Muhammad. Yang ketiga orang tua. Ini pilar utama pendidikan. Sekarang rasa-rasanya udah langka. Orang tua yang benar-benar bisa mendidik dan menjadi telat dan baik bagi anak-anaknya. Mohon maaf. Pada jamaah. Zaman seperti ini. Nyari orang tua seperti Simbah. Kiai Jazuli. Simbah Nyai Rodiyah. Langka banget. Putra-putra nih. Walim-walim kabeh. Hebat-hebat kabeh. Karena beliau bukan hanya mendidik tapi sekaligus memberi teladan. Orang tua zaman sekarang ini kalau ke anak itu banyak tuntutan kurang tuntunan. Hanya bisa menyebut contoh tapi nggak bisa memberi contoh. Allahumma salli'ala Muhammad. Saya ulang. Orang tua sekarang itu kalau ke anak terlalu banyak tuntutan kurang tuntunan. Anaknya dituntut. Kamu harus rajin sekolahnya. Kamu harus pinter ngajinya. Tapi nggak ada tuntunannya. Hanya bisa menyebut contoh tapi nggak bisa menjadi contoh. Bisa hanya nyebut. Kamu nanti harus bisa kayak Habibidin. Enak. Solawatan toh oleh duik akeh. Bantu nyanyi. Nyekelimik. Apa mani katakan Solawat yang mau dilanyari. Apa? Sama mereka ditulis Solawat. Sama mereka dicatat Solawat. Sama mereka ditulis Solawat. Sama mereka. Sama mereka ditulis. Sama mereka ditulis. Sama mereka ditulis. ngereng-nging luru mangsa-mu malaikat bodoh apa ini teka ini majelis salawat lesanya gak moco hati nih ya ranyantol pikirannya ranyantol tangan itu ini kalau malaikat ditulis senam lalu mangsa-mu sing teka ini terus oleh syafaat kabe genah men malaikat goblok apa mana neng buri ubat ubat gentiro padahal foto ini habibidin bucah-bucah kira mikir mumet kisirai diumet tumet wayah salawatan gak melu moco malah joget-joget atik nyunjek nyunjek ini kalau malaikat ditulis ngedance ya Allah orang tua sekarang itu hanya bisa menyebut contoh tapi gak bisa memberi contoh tapi gak dikasih contoh gitu loh sehingga orang tua sekarang udah apa ya namanya kehilangan fungsi anak dulu itu kalau sama orang tuanya takut manut-manut manut-manut pol manut-manut pol karena orang tua dulu api-api ya Allah sekarang itu saya sering denger ungkapan kayak gini orang tua marah-marah ke anaknya bocah saiki anak saiki orang gelemanut wong tua bocah saiki orang kenek dituturi wong tua ini salah besar omongan ini yang bener omongannya gini wong tua saiki orang ison didi anak wong tua saiki orang kenek dicontoh anak kenapa anak dulu rajin-rajin ke masjid sampai saya aja dulu waktu kecil sering tidurnya di masjid ya karena orang tua saya rajin ke masjid belum laris belum laris bahkan masih njemburis lo orang tua dulu itu kalau ke anak ya misalnya denger adhan ya adhan maghrib Allahu akbar Allahu akbar oh coro santi orang enak orang laris harus kau senggak iso ingin ini perlu belajar enak banget baru tahu dia bahaya aku udah masuk dapur rekaman ada adhan maghrib itu orang tua dulu itu orang tua dulu kalau ke anak ayo leh nyang masjid ini bapaknya sarungan kalungan kalungan sajadah berangkat ke masjid ada contoh gitu anak yang mana ibu berangkat nyang masjid sekarang enggak ada adhan enak orang tua sekarang misalnya ada adhan isya dari masjid ayya ala sholat sekarang orang tua misalnya ada adhan isya dari masjid terus anaknya dibilangin ayo ini masjid orang ini masjid tak sebeti tak gebu bapaknya budal na warung ayo coba ya anak kadang ke masjid takut sama orang tuanya takut dibukul orang tuanya tapi jalan ke masjid itu ngeremeng nesu dikne na warung waku dikona masjid bapak telek jadi sampai ada bapak ditelek-telekkan sama anak ini ya salahnya bapaknya sendiri anaknya itu gak sadar kalau dia itu ternyata anaknya telek anak dulu rajin-rajin ngaji habis maghrib itu ajini quran tekan apa dibaca disimak sama bapaknya disimak sama ibunya sergup-sergup bapaknya karunnya keli tasbeh wiridan 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 sulastri sulastri sumiyati sumiyati maka anak dulu kalau habis maghrib itu ya ngaji quran ya belajar ibu zaman sekarang habis maghrib tiktokan gitu loh orang tua udah gak kondusif sehingga gini dulu ada anak nakal dibilangin ayo terus nih nakalmu tak kandake bapakmu wadih kenapa bapaknya hape ayo nakal loh tak kandake makmu tak kandake ibumu wadih takut karena memang bapaknya hape anak itu gak pernah ngeliat bapaknya nakal anak gak pernah ngeliat ibu elek sehingga omongan tak kandake bapakmu tak kandake ibumu dulu ampuh mandi saat ini gak mandi belas ada anak nakal dihancam ayo nakal loh tak kandake bapakmu dan kandak no gak wadih wadih iya sekarang gitu loh makanya dulu misalnya ada anak ya nyuri mangga kayak sarungku cap mangga kok iso iklan memang sarungku cap mangga ada anak nyuri mangga udah metingkring di atas terus ketahuan sama yang punya ayo orang mudun tak kandake bapakmu biasanya dihitungi siji loro belum sampai tiga anjlok mencolot aku tahu ngalami nyolong pelam telu tak tempong sarung konangan sing duwe gak mudun kandak nih bapakmu anjlok pelam ceblok dipek wongi lah karena saya gak pernah lihat bapak saya nakal makanya diancam kayak gitu takut kandake bapak kandake bapak sekarang enggak ada anak nyuri mangga ya pas matingkring di duwe konangan sing duwe ayo orang mudun kandak ini bapakmu kandak ini kaya wongi di duwe kaya bapak ini keras harusnya orang tua itu belajar dari ayat Allahumma Allahumma salli'ala Muhammad pelajaran dari ayat ini diantaranya orang tua harus berani ngomongin anaknya nak kamu boleh punya guru siapapun kamu boleh punya ustaz ustazah siapapun kamu boleh punya guru besar tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu ini nak wajalna lilmuttaqina imam orang tua benar-benar bisa menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa siapa azwajina waduryatina istrinya anak-anaknya baik semua sehingga ayah sebagai kepala keluarga bisa menjadi lilmuttaqina imam itu tadi berani dia ngomong ke anaknya kamu boleh punya guru siapapun bahkan kamu boleh punya guru besar tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu bisa ngomong gitu kan kalau bapak baik anak bapak nakal nak kamu boleh punya guru siapapun kamu boleh punya guru besar tapi gurumu yang paling utama adalah bapak mu dari anak guru apa bapak nguyoh racewa ya karena anaknya pernah lihat bapak nguyoh racewa orang tua sekarang gak berani ngomong kayak gitu kalau orang tuanya Gus Kausar berani ini ngaji cerita kan keras tau dibentuk si raya sampai benjol muri kayak ini tarung ngaji rembang nanti bener kayak bener bener begitu karena memang bukan hanya sekedar mengajar tapi betul-betul memberi contoh dan teladan nah ketika tiga pilar utama pendidikan ini sudah kehilangan fungsi solusinya apa pondok pesantren kalau ada yang bilang apaan pondok pesantren pondok pesantren itu kuno pembelajaran di pondok pesantren itu pakai cara lama model lawas kuno ketinggalan gak relevan orang yang bilang kayak gitu justru dalam urusan agama dan akidah kita harus ambil yang lawas-lawas kita harus ambil yang lama-lama kalau urusan liane sama opo-opo yang juga saya nganyar boleh pilih yang baru tapi soal agama soal akidah kita harus ngikuti yang lawas makanya kalau ada prinsip izin khus-khawusar khus fahim khus salam al-muhafadzatuh al-muhafadzatuh al-al-qadimis sholih wal-akhdu bil-jadidil aslah ini kados diwalik mawan jadi al-muhafadzatuh al-al-qadimis aslah wal-akhdu bil-jadidil sholih jadi kita mempertahankan melestarikan amaliyah dan tradisi lama yang jauh lebih baik daripada yang baru-baru tapi kita tidak menutup ruang dengan mengambil hal-hal baru yang masih baik jika dibanding dengan yang lama masih jauh lebih bagus yang lama apalagi urusan agama urusan akidah api ansing lawas ini bangan ini senganyar Allah masyarakat Allah Muhammad jadi prinsip tadi kalau dibalik juga boleh-boleh saja kita mempertahankan dan melestarikan amaliyah serta tradisi lama yang lebih baik jika dibanding dengan yang baru tapi kita juga tidak menutup ruang untuk mengambil hal-hal baru yang masih baik yang dianggap baik urusan agama urusan akidah tetap api senglawas al-fablu lil-mubdadi wa-in ahsanal muqdadi keutamaan tetap bagi pendahulu perintis muasis walaupun generasi penerusnya generasi-generasi berikutnya lebih baik nilai keutamaan tetap bagi pendahulu halo 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 dilanjut apa langsung sholawatan lagi oke izin ya habib ya walaupun generasi berikutnya lebih baik tapi keutamaan tetap untuk pendahulu sehebat hebate gus kausar gak apa ada apa-apanya dibanding bahaya jazuli gak terima ya ben mudun untuk panggung lo iya keutamaan tetap untuk pendahulu perintis muasis kan ada perintis ada penerus ada pewaris yang paling utama yang mana perintis caro pondok ya muasis makanya dimana-mana yang dihauli itu ya muasis karena yang paling utama kajus ploso yang paling berhak untuk dihauli yang muasis bahaya jazuli lanek generasi kedua bahaya Nurul Huda Bunyai Laylatul Badria itu penerus lanek gus kausar pewaris 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 makanya roto-roto yang dihaulin itu perintis pewaris paling meninggal dunia yang mesti meninggal dunia paling-paling diperingati telung dinani pitung dinani petang puluh satu pendahul setahun baru khusus yun saleh oke Allahumma salli ala Muhammad loh setengah rolas moro-moro gak apa-apa ditambah dikit ya, ini kalau tidak cerita-cerita masalah pondok mawan, ini soalnya panggilnya seperti pondok ya, cerita masalah ngaji, malah masalah ngotong-ngotong ini mawan, gini Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengajar dan mendidik manusia itu pakai dua cara, adik-adik santri tentu tahu, wahyu pertama yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah itu ikhra' bismirobib, ikhra' itu dimensi intelektual, bismirobib dimensi spiritual, understand? gak ngerti yowis pokoknya yes eno loh, minimal laku-laku, understand? oke, jadi ikhra' itu dimensi intelektual, bismirobib dimensi spiritual, ikhra' gak boleh lepas dari bismirobib dimensi intelektual ini harus ditopang dengan dimensi spiritual ilmu pengetahuan ini harus disandarkan pada nilai-nilai keimanan ini ingin buat unsaga dipisah oke, ayat berikutnya ada alladhi allama bilqolam allamal insana malam ya'lam jadi allama bilqolam ini Allah mengajar manusia dengan polpen adik-adik yang disebut polpen tapi yang dimaksud adalah hasil dari polpen itu apa hasil dari polpen? ya Allah bagus-bagus ayo-ayo kok budek ya hasil polpen itu apa? tulisan apa tulisan Allah? ya ayat-ayat Allah ada berapa? ada dua ada ayat kitabiyah yang tersurat namanya Al-Quran ada ayat kauniyah yang tersurat fenomena alam dan jagad raya semesta ini ayat-ayat Allah yang juga harus kita baca jadi allama bilqolam Allah mengajar manusia pakai polpen yang disebut polpen tapi yang dimaksud adalah adalah hasil dari polpen dari pengajaran allama bilqolam lahirlah orang-orang pinter intelektual ilmuwan kemudian yang kedua Allah mengajar manusia dengan cara yang tidak rasional ini orientasinya adalah al-hidayah wal-hikmah wal-barakah berarti kan keselarasan antara pikiran perasaan dan tindakan akal moral dan mental al-hidayah al-hikmah wal-barakah akal moral mental secara terpadu ini tidak dimiliki oleh lembaga apapun lembaga manapun selain pondok pesantren makanya pondok pesantren ini panggona ini barakah yang penting ini sampai ngajinya tetap wajib mempeng orang belum ngaji ingin untuk barakah ngajinya tetap mempeng oke antara al-lama bilqolam dengan al-lama al-insana malam ya'lam ini tidak boleh dipisah sehingga redaksinya tidak pakai huruf atof tapi langsung al-lama bilqolam al-lama al-insana malam ya'lam lak boten mengerti al-ladhi al-lama bilqolam wa al-lama al-insana malam ya'lam boten tidak pakai huruf atof tidak pakai kata sambung juga tidak al-ladhi al-lama bilqolam thumma al-lama al-insana malam ya'lam tidak tapi langsung al-lama bilqolam al-lama al-insana malam ya'lam ini namanya kamalul ittishol ini cara ilmu bala ini memboh kita tidak kalau al-lama bilqolam melahirkan orang-orang pinter al-lama al-insana malam ya'lam ini melahirkan orang-orang benar tidak boleh pisah berarti manusia itu ya harus pinter ya harus benar ya harus itu benar ya harus ayo ayo saya ditirubaru bareng-bareng yang meluniroknya, yang cewek-cewek tak dungani itu jodoh, yang alim bagus kaya Gus Kauhtar yang cowok-cowok meluniroknya tak dungani itu jodoh, yang sholiha ayo bareng ya Laisa kurang banter Laisa Kulupinterin beneran Laisa Kulupinerin Pinteran guys gak usah gue juga santri pelosa kok diduidah lelis yang tenana nih, padahal nguyai nguyai segara, nguyai umbel rumah samus yang ngasih ini segara tak ada umbel ya maksudnya orang percaya dilatan santri pelosa ini orang alim gak pantas jadi santri pelosa ini orang pelalfiyah yang pemahamannya gak pantas jadi santri pelosa pelosa dilawan tako ini dalilnya adakah dalilnya? pasti ada kena cah pelosa pokoknya anggar pertanyaannya adakah dalilnya? ada, gak mungkin gak ada pertanyaannya adakah kok makanya kadang ngaputin ngaputin makanya orang rapat yang tau ngaji oh sholat subuh itu yang bener gak usah pakai kunut rumah samus yang santri pelosa ini orang yang orang yang nganggau kunut dua pelosa subuh yang nganggau kunut cuma disiplin keilmuan kami sangat keilmuan kami menuntut kami kalau subuh harus pakai kunut kunut terawih yang bener terawih 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 10 rokaat yang ngerti dalil telung 16 rokaat yang ngerti dalil santri pelosa kok tapi disiplin keilmuan dan sanat keilmuannya mengharuskan terawihnya 20 rokaat santri pelosa dilawan kan ngelai dalil sholat subuh di kosor yang enak pelosa kok saya gak nemok sholat maghrib di kosor gus kausar gak kira nemok bisa di setengah jadi rukuk meleding Assalamualaikum ini aku harap cerita apa kok bisa tekan gini ya Allah ya karim Allahumma suli'ala Muhammad laisa kullu pinterin beneran wa laisa kullu benerin pinteran tidak semua orang pinter itu bener dan tidak semua orang bener itu pinter makanya santri pelosa ya harus pinter harus bener harus bener harus pinter yang dahulu yang bahayai ya kudu ngalim ya kudu ngamal ya kudu ngamal ya kudu ngalim bener yang orang pinter nganyel ke cara ke diri cara bujuan negara ngerget mangelnya bener tapi orang pinter mesti ngerget orang ditanya apa-apa dari mana mbak dari sana mau kemana ya mau kesini bener apa salah ini bener tapi orang pinter tako nih rumahnya mana mbak gak tak bawa bener apa salah ini bener tapi nganyel ke alamatnya mbak alamatnya Indonesia bener tapi kan nganyel ke bener kalau gak pinter nganyel ke ngapun yang pasar gue sepeda motor belanja sepeda di parkir selesai belanja nyari sepedanya gak ada hilang gak sedih gak lapor polisi malah gue seneng koncone kaget bro sepeda motor mu hilang malah gue alhamdulillah alhamdulillah aku seneng biasanya yang apa-apa tak tumpai orang hilang ini hilangnya kok pas orang tak tumpai lupa mau hilangnya pas tak tumpai aku kan katut hilang ini bener tapi aslinin rimau tapi gobloknya pol polan ini orang bener nih orang pinter apa mana pinter orang bener mesti keblinger dan punya potensi ngetekno bekakas yuk sing ngetekno bekakasnya negara orang goblok napa orang pinter sing tukang ngetekno duitnya negara jatai rakyat ini orang goblok napa orang pinter orang pinter sing goblok sejajanya pengen tapi gak ngerti caranya sing uripe bingung nih orang goblok kenapa orang pinter orang pinter orang goblok kira iso bingung soalnya dia ini bingungi karena pdw mulai orang pinter orang pinter orang bener keblinger dan berpotensi ngetekno bekakas maka saya berani bersumpah demi Allah yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan demi Allah yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan yang merusak laut di Indonesia juga bukan anjing laut lu yang merusak alas duduk ketek tapi orang pinter pinter yang kelakuan lu rusak ini bang orang goblok nyolong paling pite mentok bebek bebek orang kecekel tidak ini kecekel se goblok lini orang pinter triliunan duit negara dicolong orang konangan yang konangan berarti saya goblok yang pinter nyolongi triliunan orang konangan datang di semua acara masih dipanggil yang saya muliakan yang terhormat padahal bajingan tengik nah supaya pinter sampai ngaji bener nah ini yang kaitannya tadi al-hikmah wal-barokah Allah mazulia ala muhammad maka tidak semua orang pinter itu bener orang santri pondok puloso pinter ustadz-ustadz yang mengakoni kabih pinter ujian al-quran biji ujian hadis ujian hadis biji sangking pintar ujian nah usara biji man mantek balok biji kawaid biji ujian fikih biji tapi sholat subwe jam sanggah wanten apa bantuan yang teka yang dong sanggah sarwet ujian ini orang pinter tapi orang bener nah mulanya ini pondok puloso ini pengen mencetak sampai itu pinter bener sampai disini yatavakuh yatakhluk yatakbud ini tadi loh akal mental amal ini harus sinkron kalau akal saja tidak ditopang dengan moral ini pinter tapi orang bener moral tidak didukung dengan akal mungkin bener tapi orang pinter ini contoh orang paham halo ada orang pinter tapi mentalnya lagi jatuh ini akhirnya kacau misalnya dia lagi sambutan pinter akalnya tapi mental dan moralnya dia lemah tidak 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 menurut sambutan ini kalau bahasa sekarang nervous misalnya habis salam assalamualaikum warahmatullahi barakatuh sambutan bismillah bismillahirrabbil alamin alhamdulillahirrohmanirrohim maliki yaumidin karena diketahuin dia langsung amma bakdu padahal pidatone yang dibaca tadi tidak salah tidak salah itu bener bismillahirrohmanirrohim alamin bismillahirrohmanirrohim miwiti yang sun kelawan nyebut asmane gusti Allah sifat Allah eh sifat Allah robbil alamin kan mengirani orang alam kabeh ini orang salah tapi orang umum itu alhamdulillah akhirat Allah salah tapi orang umum ini kenapa mungkin antara akal dengan mental tidak gak nyambung mulanya sama ada juga kaget kadang-kadang ada orang itu pinter ada orang lain yang pinter begitu di rumah digetak bujuhnya goblok pinggir dewe pinggir dewe pinter tapi begitu di rumah gak mungkin misalnya istri enggak boleh ngomong lebih keras daripada suami dilaknat seluruh makhluk yang tersinari matahari kelihatan Nabi SAW wali-wali-wali sing ceramah ya bodoh pinggirku ini kuagang ganteng makanya saya pikir gini adik-adik siapa ya yang mulai nyebut pondok dengan istilah ma'at itu siapa sampai sekarang saya masih belum tahu nanti saya mau tanya sama Gus Kausar kenapa pondok itu kok diistilahkan ma'at dimana-mana kan ma'at ya halo padahal pondok itu sudah bahasa Arab adik-adik kalau buka kamus disitu ada lafad funduk pondok itu artinya hotel jadi pondok itu sudah bahasa Arab jadi misalnya kalian ke Arab sana umroh lihat ada bangunan tulisannya kok funduk darul iman itu berarti hotel darul iman funduk al-ajum berarti hotel al-ajum cuman orang Indonesia itu memang suka ke Arab-arapan ada tulisan al-ajum cuman alif yaksin kafro yakmim kena wang Indonesia kan diwocok alif yaksin karim padahal yang bener es krim tulisannya kan alif yaksin karim wang Indonesia ini senangannya ke Arab-arapan funduk funduk Gus Kausar sampai istighfar astaghfirullahaladzim kuandu waidu funduk itu bahasa Arab maknanya hotel jadi kalau pondok pesantren itu maknanya hotel pesantren Pondok Ewong NO hotel bintang sembilan mula nenggo rebutan hotel bintang sembilan ini Pondok Ewong Muhammadiyah yuk hotel matahari Pondok itu sudah bahasa Arab kok dibahasa Arab kan lagi menjadi ma'ad ayo woi bahasa Arab kok dibahasa Arab namanya jadi para kia itu membahasa Arab kan bahasa yang sebenarnya sudah bahasa Arab ini orientasinya adalah Hayatun ruhaniyah Allahumma salli ala Muhammad makanya wau kalau aturakan Pondok ini juga ada barokah Hayatun ruhaniyah sehingga ngapuntun ya bisa sama di dalam ilmiyah tapi berbeda di dalam manfaat ilmuni sopodo tapi manfaati sobedo sama di dalam ma'idoh tapi berbeda di dalam inabah mungkin sama di dalam dakwah tapi berbeda di dalam ijabah Allahumma salli ala Muhammad eh adik-adik mondo elo podo sepuluh tahun tapi manfaat dan barokah ilmuni sobedo betul ini yang saya maksudkan tadi maaf saya ulang boleh sama di dalam ilmiyah tapi bisa berbeda di dalam manfaat mungkin sama dalam ma'idoh tapi berbeda di dalam inabah mungkin sama di dalam dakwah tapi berbeda di dalam ijabah eh podo-podo nembang kalau yang nembang Habib Bidin ya biar kelihatan jejer gitu loh akur podo nembangnya Joko tingkir wali Jawa terus murite sunan kali Joko wis masyur ing nuswantoro dati wali dati rojo dati wali kalau yang nembang Habib Bidin ini bukan hanya Indonesia jangkauannya sampai Malaysia sampai Hongkong sampai Korea tepuk tangan dan itu di Youtube udah belasan juta kali ditonton ayo coba saya yang nembangnya lambimu apa maknanya sampai atas jadi jaga tingkir wali beda podo-podo tembang lir-lir ini kalau sunan kali Joko yang nembang lir-lir 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 kalau yang nembang sunan kali Joko lir-lir 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 bisa mengislamkan ribuan orang tapi yang nembangnya grup Hadro ya tergantung tanggapannya Piro enggak tergantung tanggapannya Piro lirat hai 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 tongkatasyai kona kolelbang kalang di parinanuiten gene Mbah Yayi Asad Syamsul Arifin situ bondo diutus ngetarki dengan gene bahasyum Asari tebuireng loh aku iso tadi lambbang isyarah Berdirinya jama'iyah Ad-diniyah Wajtima'iyah Nahdotul ulama Organisasi agama Masyarakat terbesar seluruh dunia Tungkati Mbah khalil bangkalan Berdirinya Organisasi Nahdotul ulama Tungkati orang ini Paling-paling Mangkirian Gus Mangkirian Gus Mangkirian Gus Bisa rencana Mangkirian Gus Mangkirian Gus Gongnya itu belakang Oke oke Tungkatnya Nabi Musa Diwurno meneh Tungkatnya Nabi Musa Dipukulkan ke Laut Merah Atas perintah Allah Wa'alki Asyad Cidak Yang mukulkan tongkat Masa kok cerut Ya tongkatmu Cidak Ini Ini namanya Intonasi Ceramah yang larangi Model ini Tungkatnya Nabi Musa Dipukulkan ke Laut Merah Jedet Lautan terbelah Terbentang jalan Menyelamatkan Nabi Musa Dan kaumnya Dari kejaran Fir'un Dan bala tentaranya Itu yang hebat Bukan tongkatnya Yang pegang tongkat Itu yang hebat Misalnya Belum Misalnya sekarang Tongkatnya Nabi Musa Itu ada Terus Yang nyekelkwi Akim Akim Gendut tengah Akim itu namanya Pinggiri Hasan Kalau darbukannya Hasan Akim itu Yang pegang tongkatnya Nabi Musa Nah terus Dipukulkan ke Sungai Berantas Jedet Akim Jegur Insyaallah Al-Klelebu Wal-Megab Megab Tongkatnya sama Tapi yang pegang Dan yang memukulkan Berbeda Yang hebat itu Bukan tongkatnya Yang pegang Tongkatnya Nabi Musa Dilempar ke Alun-Alun Waktu perang Tanding dengan Tukang-tukang Sihirnya Raja Fir'on Tambang-tambang Alun-Alun Penuh dengan Ular-ular Bikinan tukang Sihirnya Raja Fir'on Tongkat Nabi Musa Dilempar Gelodak Jadi ular besar Keloket 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 Ini ula-ula Gawian Tukang Sihirnya Raja Fir'on Dicaploi semua Nah kalau misalnya Tongkatnya Tongkat itu sekarang Yang Yang ngelempar itu Santri Pulau Sahaputra Dilempar ke lapangan Gelodak Tongkatnya yang menang Sihirnya Kloet-kloet Ulanin Dekne Allahumma salli ala muhammad Sehingga Kalau disimpulkan Apa Di tangan siapa Bisa berbeda Di dalam fungsi apa Karena siapa Rauwahu Abah Anzah Baleni Baleni Banyak tongkat ini Salih Ini praktek Kalau tongkatnya Nabi Musa Dipukulkan 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 Ke laut merah Laut terbelah Dilempar ke Lapangan Jadi ular Ini Dipukulkan kucing Paling kucingnya Meringis Kalau Kalau yang Tongkatnya Habibidin Kalau Habibidin Yang Mukulkan Kucingnya Meringis Sekarang Ngomong I love you Kucing Ini Tongkat sakti Makanya Kemana-mana Selalu Dibawa Saya 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 Udah Pegang Dua Kali Ini Yang Pertama Dimbatang Kemarin Waktu itu Tak Panggil Ini kan Nyerita Tongkatnya Sunan Bonang Waktu itu Ini lebih tinggi Tongkatnya Nabi Musa Sunan Bonang itu Tongkatnya Terbuat Dari Mas Gagangnya Ini juga Mas Mas Bidin Ini Tau kan Sampai Ini Yang Asli Yang Ini Beliau Gak Pernah Mempermasalahkan Mau Dipanggil Mas Bidin Pak Bidin Bidin D Bidin No Problem Emangnya Gue Pikirin Nyantai Aja Kali Beliau Juga Gak Marah Kok Tak Panggil Ya Mas Ya Mas Bidin Emang Saya Harus Panggil Beliau Habib Malah Kalau Aku Panggil Biro Habib Tak Gue Nyanyi Habib Yan Nur Lay Habib Aslinya Penyanyi Gambus Masih Punya Hutang Sama Saya Habib Habib Utang Gambusan Sampai 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 Nanti Tanggal 15 September Terus Pesantren Kulo Insyaallah Ini 15 September Deal 22 Desember Kami Akan Kembali Duel Ke Taiwan Insyaallah Nanti Duel Duel Paling Rame Aku Kan Nek Mas Bidi Paling Rame Aku Maksud Kupi B Anteng Ngo Men Raribet Hanya Kok Ditu Terus Rame gg yang mikir nasab ayo mikirnya nasib aja loh ya cocok cocok betul Hai Gus Kausar ini daun wajahnya nasab ya Allah rameh lantunya tekan Hai anaknya Abu Jahal ikrimah Panglima Perang Islam top top wajah anaknya Nabi Nuh kanan anaknya Nabi sering diserangnya Gus Kausar tak boleh ini meneh apa segalanya diterangnya Gus Kausar rapenteng wajah sebarang ya matur suwon tongkat jadi maksud saya gini apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa gitu loh tongkat di tangan Mbah Khalil Bangkalan bisa menjadi isyarah berdirinya Nahdutul Ulama karena Allah ta'ala Hai itu tongkat di tangan nambah jahit dipakai untuk nutuk kucing kalau tadi yang nutuk Habibitin dengan tak dengan I love you ini yang nutuk aku kucingnya tak nutuk langsung ngomong mati bukan mayong mati jadi dongannya podo tapi mustajabahnya bisa berbeda sama-sama jilbaban solihahnya bisa berbeda berbeda apa dipikir kalau udah perukut-perukut pakaiannya jilbaban itu terus antipacaran hmm Sama jilbabahnya tapi nilai solihahnya bisa berbeda doanya bisa sama tapi mustajabahnya doa itu bisa berbeda kiai-kiai sepuh dulu yang ahli riaudho ahli tirakat itu Masya Allah Dungani urafaseh kadang-kadang Allahumma Inna nasaluka Salamatan pidin Wa ngapia tampil jasadi Wajia datampil ngilmi Wa baruka tampil rejeki To batang ko belal maut Rok kematan ngindal maut Emang gak boleh Ilateng unuku yuk Ilateng unuku Bismillah gak bisa yuk semelah Wah yang bersin itu Karpe alhamdulillah hirobil alamin Tapi karena gak bisa Andulamin Lesanya andulamin Tapi hatinya yang muji ngang Allah Yang biar ngunuh kok Fardu diwacau perlu Ridho ya lilo Ramadan berarti ramalan Yang biar ngunuh kok Diulangin niatnya sholat subuh Gak karu karuan kok Usul li fardu subeki Rok kematan niatnya sholat subuh Rok atai ini lu gak bisa Dungu itu mau nunggu Gak biar Allahumma Inna nasaluka Rapatek faseh Tapi muasolah Musyahadah rohnya Ustadz saiki faseh faseh Ustadz saiki top Santri pelosok kok Robbana Acina Sangking faseh Ustadz saiki acina kok Sangking faseh Vidun ya hasanah Wafil alho Wafil alho Wafil alho Wafil alho Wafil alho Tapi ngopo dongane kok ngobos Gitu loh Makanya Sama adik-adik nunggu kitab ta'alimul muta'alim itu Ada orang top jenisnya Sheikh Fakhruddin al-Arshabandi Itu orang karomah itu Di antara karomah itu Sheikh Fakhruddin al-Arshabandi itu Nek butuh duit Neblek sakta Sa'iklambi loh Misalnya ada orang Ya iya Kalo butuh duit Badi damal ngetan Dari limang juta Teblek sa'e Plek Metu Lima juta Niki badai nambah Bangun masjid ya Butuh rompuluh juta Sa'e di teblek Plek Metu duit Rompuluh juta Masya Allah Aku mpoh mau isongono Rausah ceramah tegantin dia Mas pokok butuh duit Teblek Teblek sa' Lo ketika ditanya Bimanil tahadihil karomah Panjenengan kok bisa mendapatkan karomah seperti itu Dari mana Dengan apa Jawabannya Bi khidmati Ustadi Karena aku khidmah Karena aku hormat sama guruku Aku manut sama guruku Nah Ini penting kan gue sampean adik-adik ya Kalo santri dulu Itu Riyadhah Tirakat Sehingga mendapatkan barokah Tirakati tenanan santri bien Lah santri sekarang itu Nggak mau tirakat Sa'ustad Sa'gus-guse Nah tirakatnya santri sekarang itu apa Ngaji sing tenanan Disiplin dalam belajar Tirakati sampean gue Nomor suci Ngaji 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 Itu tirakatnya sampean Wes Nggak usah Nih pokoknya saman Ngaji 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 Faham-ra-faham Pokoknya ngaji Nggak usah-ra-faham Karena khusus Allah Yakin sampean Ngaji Kayak tanduran Tanduran itu Yang penting Gelem dincep Pokoknya manut dincep Nggak Karena khusus Allah Ditukulnya Godong Ditukulnya Kembang Tiga ibu Merkuk Gelem dincep Sampean Gelem dincep Nanggone pondok Dincep Nanggone Ngaji 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 Wistok Senajan Rapaham Pokoknya Kayak Kancang Guyu Melok Guyu Nggak Bertakut Apa mbak Seng Deguyum Mbak Pokoknya Ngaji Nggak Ditukulnya Karena khusus Allah Godong Rupa ilmu Manfaat Buah Urib Mubarakah Ngaji Ngaji Tidak 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 Santri Ngaji Tidak 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 Santri Ngaji Ngaji Nonsen Bukankah Wiritan Tidak Bocah Mondok Karena Pengen Dati Kiai Tapi Tidak Ngaji Wiritan Ngotor Tidak Warrr 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 Siji Goblo Mesti Rangir Dati Kiai Paling Paling Mula Malah Dati Dukun Ya tetap Ngaji Ngaji Ndak 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 Pondok Pesantren Itu ada Nilai Plusnya Yang tadi Saya sampaikan Tadi Insya Allah Targetnya Peloson Ndk Waw Sampai Ndk Tafakuh Ndk Tahluk Ndk Tairbut Jadi Memadukan Antara Akal Moral Dan Amal Sehingga Semua Santri Pelosok Kedepan Akan Menjadi Generasi Yang Ulul Albab Ahli Zikir Ahli Fikir Ahli Ikhtiar Takwa Cerdas Terampil Hatinya Sensitif Otaknya Kreatif Hidupnya Produktif Inspiratif Imajinatif Inovatif Kolbiyah Akliah Jasadiah Semuanya Terpadu Harapannya Seperti itu Ahli fikir Ahli mikir Pinter Apa Lenggara ini Sergap Pinter Mikir Gelem Dangir Gelem Malir Gelem Nyopir Musuh Melintir Santri Dilawan Santri Itu Sembarangan Santri Itu Manusia Yang Serba Pantes Dan Serba Bisa Jadi Pantes Itu Santri Tidak Tidak Berkecil Hati Tidak 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 Al-Hikmah Wal-Barokah Oke Pokoknya Mantap Tidak Pesantri Manusia Hidmah Ngabdi Sebisa Mungkin Sampai Kuncinya Itu Insyaallah Ini Ada cerita Ada Bocah Maduro Ini Mondok Tidak Jawa Ini Rai Sobos Jawa Jadi Kalau Ngomong Pake Bahasa Indonesia Dia Punya Hobi Bingung Pite Sejati Pite Gering Sedih Suhan Kiyai Jaluk Dungu Pak Kiyai Pite Saya Sakit Pak Kiyai Saya Minta Doanya Supaya Pite Saya Sehat Supaya Pite Saya Sembuh Sampai Kiyai Dikuda Gampang Gini Nanti Ayam Yang Sakit Itu Pegang Kepalanya Cek Adik Itu Ngo Jawa Pegang Kepalanya Sambil Baca Gini T PT Nek Urip Ndang Waraso Nek Mati Ndang Modero Digoda Sama Kiyai Tapi Dia Mantep Mantep Akhirnya Dateng Dia Dipegang Kepalanya Cek Diwoco TPT Nek Urip Ndang Waraso Nek Mati Ndang Mudaro Berti Wajah Nung Pite Sengga Saling Ngelimput Langsung Jeng Gering Waras Pite Kuasanya Allah Pite Seng Gering Waras Kiyai Seng Nge Gering Santri Ini Kan Dia Mau Terima Kasih Sama Kiyainya K Rumah K K K K K Sekarang Pite Saya Sudah Sehat K 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 Sehat Pantus K K K K K Santri Kan Mikir Iya Nanti Kalau K K K Sakit Tidak Bisa Ngejar Santri Kasian Santri Santri Tidak Ngaji Tanpa Babi Langsung K 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 Mati K K K K K K K K K Nge Dr K 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 Pandu Sampai Tidak Ganda Nih Makanya Aku Paling Seneng Lepondok Diremen Eh Ada Santri Pengen Apa Itu Namanya Punya Niat Pengen Akeh Gus Pengen Menghafalkan Al-Quran Maka Dia Datang Ke Salah Satu Podok Tafidil Quran Nah di pondok itu ada peraturan Santri boleh ikut menghafal syaratnya Harus sudah hafal Jus Amma dan membacanya benar Ini wajar Karena kalau membaca Jus Amma itu sudah bisa dan benar Mocosak Quran wisokabah Lancar Itu syaratnya gitu Kalau belum hafal Jus Amma tidak diterima Mondok disitu Datang dia ke kiyainya Bahaya Kulo pengen mondok tunpliki Kulo pengen derek ngapal nih Quran Alhamdulillah Aku seneng leh Tapi syaratnya ini kuduhis hafal Jus Amma Apal nih hafal Jus Amma apa urung Darang Mbah Yayai Apalannya itu apa Duki Alhaqumut Dia nggak tahu surat kata kasur Pokoknya ngerti ini Duki Alhaqumut Nihwis hafal neseh leh Nihwis hafal neseh Nihwis hafal Jus Amma mernih Tak terima Nihwis hafal ini Quran Mbah Yayai Pokoknya aku pengen mondok saat ini Kulombotan purun mantuk Apal nih syaratnya kuduh hafal Jus Amma Mbah Yayai Akhirnya Mbah Yayai Bucak kok kenteng Nihwis ingin mondok Nihwis khusus gue tak terima Nihwis syaratnya Mbah Yayai syaratnya Nihwis hafal nereh Kulombotan purun Pokoknya kulombotan Diterima mondok Ternyik Syaratnya orang okeh Sijita Nihwis hafal Nihwis hafal Jus Amma Mbah Yayai Nihwis hafal Nihwis hafal Nihwis hafal Nihwis hafal Jus Amma Mbah Yayai Ini sajadahku karena tasbih di gelar Nihwis hafal Nihwis hafal Nihwis hafal Nihwis hafal Nihwis hafal Mbah Yayai Harap sholat Maghrib berjamaah Mbah Yayai cepet-cepetan Ke masjid Sajadah Mbah Yayai di beber Tasbih di selene Kembali lagi ke dalam perlunya rengi bahayai tenggene masjid badeng imami sholat jamaah betakan sandalipun bahayai kawiannya ngonton iku tenggene masjid pun siap santri-santri senior yang banyak sudah hafal Al-Quran sudah khatam 30 juz yang lain ada yang udah hafal 25 20 15 juz kayak gitu begitu mbahayai dateng ternyata santri hanya Riki ditimbali kalau ya ini Cong we maju Cong Gwe maju imami boten bahayai santri anyar dikongkong ngimami boten bahayai boten manut orang manut mulai makai pripon orang nganggu pripon pripon manut Apalan kulon nembe alha kumut bahayai eh manut ora orang manut mulai gengeng bahayai bayangke santri anyar apalani lagi tekan alha kumut dikongkong mengimami sholat jamaah maghrib Sholat jaher makmumi agah ngasih apal Quran termasuk kiyaini ayo managers dia bahasa Inggris the 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 maju in-sawwale mocha fathifa lancar wes lancar tekan baleg dolin salah wes grogi mari di Fatih aja yang diwajar keliru milik yang diwajar surat al-kafirun itu mulut orang berbar bismillahirrahmanirrahim Uliya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abidu nama abudu wala ana abidu ma'abdum wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma'abdum wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma'abdum wala antum abidu nama abidu nama abidu wala antum abidu nanti so budal raiso mulih mule sayo lalu kira santri senior saya nangburi kan nesutahanyol gergetan di bengok lakum di nukum blok kaget yang langsung nyawet lakum di nukum walau dolin buyar jama'ai lu saking kaget yuk buyar jama'ai lu imamnya salah lu santri itu akhirnya mondok 11 tahun ngafal ke Qur'an khatam tolong puluh juz menguasai pulang bikin pesantren besar yang santrinya ribuan tiap tahun mewisuda ratusan penghafal Al-Qur'an coba jadi ulama besar pondok pesantrenya besar dia menjadi kiai besar bibarokati lakum di nukum walau dolin pesantrennya Masya Allah ya Allah sebenarnya saya masih banyak mau cerita-cerita sama-sampaian kali lagi mohon maaf banget saya enggak berani kalau disuruh mau iduh apalagi yang disebut mau iduh Hasanah saya takutnya dati maido kasanah nanti saya hanya apa ya harus ngomong sak kenae sak kacandae kali cerita-cerita mawon saya itu nyuan agung pun panggabunten wis pokok-pokok mugi-mugi wonton manfaatnya senajan sidi saya itu kalau nyuan panggabunten kalau namung soan kepengen tabarukan dan gini masyayikh puloso panggabunten sangat lagi todong dikengen mocewis kadungnya kelimpik mempandangnya panganan emik pun kadung dikelimpik ingetan ini saya itu nyuan panggabunten sangat wafakannallahu iyakum lima yahibuha yardah aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzimali walaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh diaturkan beribu terima kasih kepada beliau yang memberikan luar biasa banyak ilmunya pada acara kita malam hari ini muki-muki apa yang beliau sampaikan tadi menambah ilmu pengetahuan bagi kita khususnya bagi para santri pria dan santri wanita orang yang tuh mau santri wan santri wati jadi orang pas kalau mahlut jenengan mau orang mahlut ngobie ngomong lewe tua kini timbang aku kan kelihatan kan lebih tua dia daripada saya dari wajahnya aja kan kelihatan saya lebih muda santri wanita dan santri pria mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menambah semangat jenengan terus di pondok pesantren ini menimba ilmu yang manfaat muki-muki seng wawne jenengan rati waten seng boten betah dengar apa yang dia sampaikan tadi semakin semangat untuk menimba ilmu di pondok pesantren dan mudah-mudahan keluar dari pondok pesantren ini menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya dan membanggakan guru-guru serta leluhurnya Allahumma amin ya rabbal alamin dan insyaallah saya nanti masih akan kembali ke Kediri lagi pada tanggal 29 Agustus tapi tempatnya di Lirboyo bersama Bank Indonesia Cabang Kediri bertempat di Lirboyo pada tanggal 29 Agustus 2024 insyaallah nanti jadi kita akan kembali ke Kediri lagi dan tadi yang disampaikan oleh beliau ke Anwar Zahid bahwa saya dan Az-Zahid nanti akan mengisi di pondok pesantren beliau insyaallah pada tanggal 15 September di pondok pesantren Sabilun Najah di Sonomo Simo Simo kecamatan Kanur Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Indonesia saya doakan beliau ini Masyaallah pondok pesantrenya lagi perluasan 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 terus karena santrenya tambah banyak tambah banyak ya kan kiainya kiai kondang sekarang Masyaallah semenjak sering acara sama Habib Bidin kan tambah top lagi dulu sebelum acara sama saya udah mulai meredup dia begitu tampil sama Habib Bidin langsung moncer lagi Masyaallah makasih padahal yang terjadi di lapangan kalau ada orang lihat ini itu ngomongnya gini loh 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 kalau Habib yang viral kalau Abah Anja mesti ngomong kalau Habib yang viral kalau Anwar Zahid mesti ngomong iya jelas karena lebih tua beliau daripada saya yang disebut yang lebih tua orang eh 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 wih wih orang yang viral kalau Habib Bidin rana rana ini tidak jujur padahal kalau dimana-mana pasti bertanya Abah Yayi kapan sama Habib Bidin lagi hahaha korah jujur iya sih hahaha wih kalau ingin tahu buktinya beliau ini coba lihat youtube nya beliau yang di upload yang tidak ada Habib Bidin yang nonton sedikit iya tapi begitu upload di Abah Anza official itu di Anwar Zahid official dilihat foto yang sama Habib Bidin masuk apa video yang di upload yang nonton jutaan ini bro ada ini tutuhi kita makanya kita berdua ini kita besti hahaha 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 kamu kok tahu aja sih hahaha maka sampai kita di Indonesia dipasangkan kita di Hongkong juga diminta barang berdua di Taiwan minta barang berdua Masya Allah Masya Allah amin amin duakan Habib Bidin Masya Allah panjang umur Alhamdulillah Amin Alhamdulillah saya itu kalau udah disamping beliau kehabisan kata-kata yang ada hanya rasa ya sahab hahaha hahaha gak mampu hahaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan mudah-mudahan menjadi pondok yang barakah insya Allah Allahumma amin ya Rabbil Alamin Al-Fatih Al-Fatih sub indo by broth3rmax